Klik informasi selanjutnya, penjabat wali kota Banda Aceh, Bakri Sidik, melakukan pemantauan sampah di Kurung Aceh. Bakri menilai terdapat banyak spot Kurung Aceh yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata. Salah satunya, tempat wisata, kuliner terapung. Penjabat wali kota Banda Aceh, Bakri Sidik, bersama sejumlah pejabat melakukan pemantauan sampah di Kurung Aceh. Beberapa hari sebelumnya, Bakri sudah menjadwalkan peninjauan Kurung Aceh untuk memastikan kebersihan sungai, ketinggian debit air, saluran pembuangan trainasa, sedimen, hingga potensi wisata air. Dari titik keberangkatan di depan pelresta Banda Aceh, perahu karet yang ditumpangi Bakri Sidik dan tim mengarungi aliran sungai bersejarah hingga keberbatasan kabupaten tetangga tak jauh dari jembatan pangung. Setiba di bawah jembatan Pantai Pirak, Bakri Sidik berpapasan dengan tim DLH G3 Banda Aceh yang sedang membersihkan area tiang jembatan dari kayu-kayu berukuran besar yang tersangkut. Tadi ada beberapa yang kayu, karena menerima kiriman dari kabupaten lain, sudah kita benahi supaya tidak terjadi di jembatan dan sudah bersih. Kemudian di samping itu saya lihat banyak potensi di air ini, kenapa potensi air ini tidak kita kelompok jadi wisata air dan juga hal-hal yang lain yang kira-kira bernilai ekonomis. Menurutnya kurung Aceh berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata. Bakri menilai terdapat banyak spot kurung Aceh yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata, misalnya tempat wisata kuliner terapung. Pengembangannya tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor keselamatan juga harus diutamakan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan TVR Aceh melaporkan.